Puan Lawrence, ayah angkat Syahrini belakangan ini membuat anak kandungnya sendiri merasa malu. Putri kandungnya bernama Lauren, tanpa es akhirnya buka suara dan membela istri Reino Barak tersebut. Lauren merupakan sahabat baik Syahrini bahkan memanggilnya sister atau saudara perempuan. Keduanya juga saling mengikuti di Instagram. Sementara itu, Lawrence terus-menerus menyebarkan video masa lalu dan percakapannya dengan Syahrini di tahun 2018. Bahkan terlihat ada nama Hans dalam percakapan mereka. Yuk simak penjelasannya. Lewat Instagram story akun etlawiaju selasa malam, tanggal 12 Mei tahun 2020, Lauren tak menyangka ayah kandungnya bisa sejahat ini terhadap Syahrini yang telah baik kepada mereka. Ia membantah bila ayahnya dimanfaatkan oleh Syahrini seperti pengakuan Lauren sebelumnya tentang wanita beragenda. Syahrini orang baik bahkan terlalu baik. Gak pernah jelekin kita atau jahat sama papa saya. Apalagi manfaatin papa saya. Yang ada Syahrini biayakan kita holiday di Indonesia selama satu minggu. Tuturnya Saat berlibur ke Indonesia, ayah dan anak itu biayai oleh Syahrini dari tiket pesawat bisnis hingga kamar suite room di Hotel Mulia selama seminggu. Lauren merasa sangat sedih dengan kelakuan ayahnya. Lawrence terobsesi dengan Syahrini berdasarkan pernyataan putri kandungnya sendiri. Kelakuan Lawrence seperti orang yang terobsesi dengan Syahrini. Bila ayahnya ingin terkenal menjadi youtuber demi uang, seharusnya tidak membawa nama besar pelantun lagu sesuatu tersebut ini bulan puasa, bulan suci, jangan fitnahin orang lain. Saya malu, malu. Dengan kelakuan papa saya. Umurnya sudah 80 tahun masih sibuk sosial media jelekin orang lain fitnah orang lain. Kata Lauren, minta maaf ke Syahrini Lauren yang sudah menyuruh Syahrini memblokir akun sosial media ayahnya berhar. Apagar kegaduhan ini segera dihentikan. Syahrini kini sudah bahagia dengan Reino Barak. Ia juga mengingatkan masa lalu ayahnya yang pernah dipenjara 4 tahun di Indonesia jangan sampai terulang. Kelakuan papa saya benar-benar memalukan saya. Dari hati saya yang tulus meminta maaf kepada Syahrini atas kelakuan papa saya, kata Lauren. Anak kandung ayah angkat Syahrini. Dalam video berisi percakapan WhatsApp antara Wowo dan Syahrini Drive, sekitar Mei tahun 2018 beberapa kali terlihat nama Hans. Meski Lauren tidak menjelaskan, sebelumnya ada pengedar sabu bernama Hans yang ditangkap di Jakarta pada Januari tahun 2019. Hans yang saat ini mendekam di penjara mengaku sebagai mantan pacar Syahrini saat pemeriksaan dengan polisi. Sementara itu, ayah angkat Syahrini juga pernah dipenjara selama 4 tahun di Indonesia karena kasus narkoba. Berdasarkan pengakuannya di Instagram Live pada Selasa, tanggal 12 Mei tahun 2020, ia ditangkap 20 tahun lalu karena dijebak teman membawa paket sabu. Inti selep.com jadi bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya.